Selamat pagi, dengan siapa Mbak? Dengan Maya Pak, di kelompok Di kelompok ya Mbak Maya, silahkan pertanyaannya Mbak Iya Pak, ini saya nama udah besar ya Pak, ini konversasi tentang adanya samping gitu ya Pak Saya ingin tanyakan tadi kan ada beberapa narasumber yang dibuat untuk kegiatan Pak Itu juga ada tentang misalnya kayak gisi Yang saya tanyakan disini adalah kegiatan apa sih Pak Yang dilakukan pemberdayaan masyarakat ddp ini melalui ddp-ddp dalam hal perubahan spantik Ya itu macam apa aja gitu Pak Oke, gg ya Yang dilakukan pemberdayaan masyarakat ddp ini Oke Dan yang kedua Jadi ada kata 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 ini Apakah pemberdayaan dinas pemberdayaan masyarakat ddp ini dalam program spantik ini Itu menggandeng pihak ketiga Pak Saya akan pihak ketiga itu siapa? Oke, terima kasih Mbak Maya Mbak Maya Silahkan Pak langsung Kalau kegiatan upaya kita sudah menjadi kita melalui di setiap kegiatan sosialisasi di musdes pun kami titipkan Agar ada menyuprogram terkait masalah kesehatan Jadi ini kami sudah bersama dengan dinas kesehatan Sudah sejak awal terkait masalah penanganan kesehatan ini sudah mulai dari BKD Supaya untuk diposian dunia maka dicukupi semua melalui kesehatan Ya tapi kembali lagi Di desa ini kan keputusan tertinggi ada di musyawarah desa kan Jadi kami hanya mendorong kawan-kawan khususnya para pendamping tenaga ahli ini bisa mendampingi di desa ini Terkait masalah RKPD senanti atau musdes ini agar menganggarkan kegiatan terkait masalah kesehatan khususnya di bidang stanting Karena ujung-ujungnya juga nanti ini kan sumber apa sebagai investasi masa depan kita Mbak Maya Kemudian kalau dibilang penggane pihak ketiga sampai sekarang kami tidak belum-belum Bahkan kami justru malah pihak DNS KPD terkait ini yang kita ajak terus Agar kawan-kawan ini memberikan menu program pada saat pelaksanaan musdes di desa Ini yang semuanya yang arahnya kepada penanggulangan pengurangan angka stanting Jadi kalau menghilangkan kayaknya susah karena sudah terjangkit kita sudah cukup banyak angka tersebut Dan saya terima kasih dari DIN ke sini gak kurang-kurang Karena dari selama ini juga kami lebih banyak dengan dinas kesehatan Kemudian dari DPPKB itu melalui posisian itu kemudian melalui kegiatan bina keluarga Bali Dan sebagainya sudah kita laksanakan di sana Nah kalau masa lagi sih emang ini ranahnya di bidang kesehatan Jadi kami hanya bicara melasa konvergensinya Jadi kami berharap dengan fasilitasi dana desa ini Kawan-kawan dan SKPD yang lain ini bisa nimbrung Kami sudah buka istilahnya keran sudah kita buka Dengan kebijakan bupati Kita turunkan dari kebijakan pusat Dari pusat terkait dengan protes Bahkan pidato presiden Pak Jokowi yang terpilih kemarin pun Menyinggung masalah stanting Jadi ini sudah-sudah sejalan Makanya kami tetap tidak lanjuti semua ini Agar tahun 2020 juga stanting jadi prioritas Makanya sekarang ini kami sangat-sangat senang Karena ketika dari Kementerian Pendidikan Khususnya di bidang PAUD ini Sudah mulai gerak untuk pelatihan guru-guru terkait masalah Nanti usung-usungnya juga untuk masalah penanggulangan stanting Saya kena itu Mbak Mayang ya Ya melanjutkan pertanyaan tadi Pak Ini juga terkait dengan pertanyaan Mbak Maya tadi Sebenarnya sinergitas semacam apa Pak Sinergitas semacam apa Antara SKPD ini untuk melanggung Untuk penanggulangan Makasih Jadi gini Sebenarnya kita sudah punya medianya Kita punya fasilitanya yaitu dengan Namanya TKPKD Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Yang koordinasinya ada di Bapada Nah saya bilang tadi memang Masalah stanting tidak sepenuhnya Terkait masalah kemiskinan Tetapi lebih banyak faktor masalah kemiskinan ini Menjadi faktor pertama Jadi kami berharap dari tim ini TKPKP ini kan sudah terbentuk timnya Kami berharap nanti ada peraturan Atas kabupati Yang termasuk semua SKPD Yang terkait dengan masalah program Ada di desa ini Lebih memperodaskan masalah stanting Saya bilang tadi contoh Ya di pertanyaan bahwanya Termasuk kaitan masalah kecukupan Ke kesanan pangan Itu juga saya harapkan Juga ada semacam pengurangan Pengurangan pesisida Ya seperti itu Kemudian jalan-jalan pertahanan Menuju ke diri saya itu Dari dinas PU juga Sudah seperti itu Sudah dibuatkan sebagainya Kemudian dari sanitasi lingkungan Ini juga di kesehatan juga Juga saya harapkan Sudah terukam semuanya Kemudian dari net pendidikan Dari DBTK AKB Ini diharapkan semuanya Ini masuk di program tersebut Jadi ada semacam pertemuan rutin Kemudian program ini Sebagai menu program Untuk desa Nanti pelaksanaan ada di desa mas Karena objek kita kan ada di desa Ya kan desa ini Terutama 10 desa yang sudah Sudah terdeteksi dari pusat Sekarang ini bahkan Kemarin informasi dari nasional Nambah desa sebelah-sebelahnya Juga ada data Makanya ini kami tidak ingin Masalah setanding ini Sudah kemudian berkembang Jadi kita berharap Kemudian sudah mulai turun Sudah turangkanya ini Makanya nanti kelahiran berikutnya Saya bilang tadi Sasaran adalah mereka-mereka yang Yang Kementerian baru Kemudian Dalam posisi Kehabilan berikutnya Sampai kelahirannya itu Kondisi sehat semua Jadi sehat Terutama di ibunya dulu Kalau ibunya sehat Insya Allah baginya sehat Setelah sehat pun Anaknya juga Tetap harus dijaga Seperti itu Jadi awal-awal itu Setibu hari Kehiduan pertama ini Yang harus kita jaga dulu Jadi konvergensi ini Harapan kami Semua SKB dan terkait ini Masuk memberikan Menyukur program Kepada desa Ini yang penting Karena nanti desa kan Nanti desa kan gak mungkin Nyusun sendiri Contoh bidang kesehatan Gak mungkin desa Membuat satu program Bidang kesehatan Itu harus jambingi oleh Bidang kesehatan Kemudian dari masalah PU Juga orang Dan teman-teman PU Juga nanti akan memberikan Termasuk Sanitasi lingkungan Itu juga demikian Kemudian Dari pertanyaan Mereka kan Kawan-kawan Tidak semuanya Saya bilang Belum-belum mampu Untuk menyusun Jadi makanya Yang kami harapkan Konvergensi ini Berbeda terwujud Dari SKPD-SKPD ini Yang secara langsung Nanti bisa melalui Tangan panjang Yang ada di desa ini Memberikan menu program Sehingga nanti program ini Sudah dipengaruhi Dan bisa sampaikan Untuk masalah desa Selamat pagi Dengan siapa mas? Mas mohon Apa? Itunya dikecilin dulu Volume radionya Asalnya feedback ini suaranya Halo Halo Ya silahkan mas Pertanyaannya mas Pertanyaannya Mau menanyakan Bagaimana upaya Yang dilakukan Untuk penyelunan Anak-anak Tantung Di mana desa Dan apakah Berhasil kembali Persekolah Termasuk Dalam Masuk dalam Anggaraan desa Karena kan Di desa Banyak anak yang Persekolah Apakah bisa Dialokasikan Di mana desa Baik Waalaikumsalam Baik Langsung Pak Masinan Silahkan Dibicarakan Di musdes Kalau memungkinkan Di bidang pendidikan Dana desa Diberkenankan Karena itu kan untuk Peningkatan sumber daya manusia Untuk kesesatuan masyarakat Sesuai dengan arahan Menteri desa PDT dan Bumenteri Keuangan Bahwa mengatakan Dana desa ini Digunakan Untuk Peningkatan Peningkatan Kesesatuan Masyarakat Desa Dan Peningkatan Ekonomi Pemberian Masyarakat Di desa Jadi Kalau Banyak Kesesatuan Termatis Untuk Pendidikan Juga Jadi Silahkan Ini Acuanya Dan Juga Di Peraturan Menteri desa Tentang Apa Penggunaan Prioritas Penggunaan Itu ada Boleh Jadi Bapak Monggo silahkan Nanti Dengan Di Musdes Disampaikan Aja Yang penting Data Anak Yang putus Sekolah Ini Sudah ada Disana Sampaikan Jadi Silahkan Ini Sudah Kita Dapat Penghargaan Dari Pemerintah Terkait Masyarakat Pelayanan Ini Khusususnya Terkait Masalah Gerakan Kembali Persekolah Jadi Tolong Bapak Dibantu Kami Ini Monggo silahkan Sosialisikan Nanti Insyaallah Akan Meningkatkan APK Kita Karena Memang Anak Yang putus Sekolah Ini Kan Tidak Semuanya Terkabar Di Dapodik Jadi Di luar Dapodik Kalau Dapodik Kan Jelas Di Data Pendidikan Sekolah Itu Ada Dinas Pendidikan Tapi Ini Yang Tidak Terkabar Desa Punya Peran Sampai Sejauh Itu Jadi Silahkan Bapak Monggo Itu Nanti Tetap Catatannya Tadi Adalah Keputusan Ada Di Musdes Tapi Aswanya Ada Silahkan Monggo Pak Mungkin Bisa Dijelaskan Kenapa Program PMCAS Ini Dintikan Saya Tau Itu Kebijakan Saya Kurang Tau Saya Tahunya Ketika Tahun Anggaran 2017 Masalah Itu Tiba Anggaranya Dari Alih Tidak Dari Kami Bukankah Itu Usulan Dari Sini Bukan Kami Tidak Pernah Itu Itu Anggaran Dari Mana Pak Dari Dari ABBD Sangam Baik Para Pendengar Semosari FM Sebelum Kita Lanjutkan Pada Sesi Berikutnya Kita Ikuti Beberapa Pesan Berikut Ini Dari Jalan Veteran Nomor 14 Ini Sini Dari Dari Lepas Dari 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 Terima kasih. 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 desa ini yang terdeteksi di prioritas karena memang 10 desa ini sudah masuk ke data nasional ya, di punya itu ada 4 desa kemudian Bulakamba itu di Gerinting Banjar Harja ada satu, kemudian di ada 10 desa itu di Wanasari itu ada, satu di Gelonggong, ini semua mereka jadi barang itu jadi desa-jaja negara itu semua sudah melaksanakan jadi program dan ini pun tidak hanya terbatas 10 desa yang sudah terdata di statik tapi semua desa ini kami harapkan sudah melaksanakan hal yang terkini masalah stunting, apalagi ini di bidang pendidikan ini kami harapkan semua desa, semua desa ini semua ya, sudah melaksanakan seperti itu nah ini Pak ini pertanyaan saya, ini pertanyaan saya ya Pak ya ini kan kalau untuk penanganan stunting itu kan disiapkan sejak sebelum menikah ya Pak ya peranikah itu ya, mungkin sudah ada kerjasama dengan Kementerian Agama Pak terkaitkan kan banyak yang mau nikah itu kan buat tempat penyaringan itu juga jadi sudah, kita sudah sampaikan ke lintas sektor itu supaya memberi pemberitaan pengantin Halo, halo Assalamualaikum 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 bahwa di setiap desa itu katanya ada mobil siaga apa itu hanya sekedar watana atau memang sudah dianggarkan terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam atau Pak sudah membantu kami terliling desa jadi ini Pak mobil siaga memang itu masing-masing desa belum semuanya Pak belum semua ada desa menganggarkan tapi sebagian desa sudah karena itu termasuk di pelayanan di bidang kesehatan juga pelayanan sosial di desa Monggo Pak ini mobil siaga ini memang diprotaskan untuk untuk membantu masyarakatnya khususnya yang ini yang mohon maaf ya yang jauh dari fas ke fas ke kesehatan tapi bisa juga digunakan untuk kegiatan sosial yang lainnya Monggo silahkan tapi kebanyakan kawan-kawan di desa ini sudah dimodifikasi seperti mobil ambulans tapi ada juga yang sifatnya ya kayak portable lah bisa digunakan makanya ini saya maturuan Pak jadi belum seluruh desa Pak tadi yang menganggarkan tapi sudah sebagian besar sudah sudah menganggarkan untuk mobil siaga maturuan lupa ini sudah ikut membantu kami memantau jadi kami harapkan masyarakat seperti ini jadi kalau ada apa-apa tolong kami dapatkan informasi sehingga nanti kami bisa memberikan apa ya monef kepada kawan kami melalui Pak Camat supaya tolong dan tenaga ahli maupun PD kami yang ada di wilayah itu sehingga informasi itu cepat jangan sampai kalau sudah masalah apa-apa susul laporannya lupa Pak Gubernur saya sering mengeu mas ini langsung ke Pak Gubernur melalui medsos ini jadi ya inilah memang karena kemasjuan teknologi informatika jadi saya terbantulah maturuan saya kira itu tambah lagi ke tadi Pak yang terkait yang sebelum peranikah itu Pak itu gimana Pak yang jadi sambut ya sambut jadi kita titipkan program ini kepada di sekundar agama kemudian di dinas pendidikan melalui ini apa pendidikan kesehatan reproduksi remaja di KRR itu kan harapannya memang ada adik kita ini paham benar sih sebelum menikah persiapan seperti apa ada seperti seperti itu sudah kemudian di mereka kan juga sudah belum ini kan di busk ada pemeriksaan dan sebagainya ini juga kami harap tidak sekedar untuk mendapatkan vaksinasi tapi juga ada semacam pembegalan jadi untuk mereka-mereka ini ada nasihat dan sebagainya hanya persoalannya di brebes mas ini kan perkawinan di bawah usia kan masih banyak ada adik kita ini paham benar sih sebelum menikah persiapan seperti apa ada seperti seperti sudah kemudian di mereka kan juga sudah belum ini kan di busk ada pemeriksaan dan sebagainya ini juga kami harap tidak sekedar untuk mendapatkan vaksinasi tetap saja tapi juga ada semacam pembegalan jadi untuk mereka-mereka ini ada nasihat dan sebagainya hanya persoalnya di brebes mas ini kan perkawinan di bawah usia kan masih banyak masih banyak ini ini kandang di Wanasari ini saya mau menanyakan soal stunting ya itu kalau kayaknya sosialisasinya kurang terutama buat yang habis jadi penganten lain dan yang ingin punya anak lagi harusnya dari bidan-bidan itu harusnya dari bidan itu menyediakan buku atau khusus cerita tentang stunting kayak semacam novel itu dibagikan kepada penganten-penganten baru biar di kamar itu enggak bulan mati tapi bulan untuk pemberitahuan bahwa stunting itu cirinya begini dilakannya ini itu tolong disediakan kalau tidak ada dicarikan donatur biar ada buku kecil ya seperti carpen lah ada stunting kan ada gambarnya tapi kayak gini anak yang enggak stunting begitu kan kayak gitu itu usulan pertama itu yang kedua untuk sosialisasinya terutama di radio-radio ataupun di media sosial kayaknya enggak ada sih kalau bisa itu radio yang banyak pendengarnya dan di komunitas komunitas itu diadakan sosialisasi dan yang ketiganya bila terjadi stunting langkah dan perbuatan apa yang harus dilakukan orang tua agar anak itu tidak terlalu parah stuntingnya tolong dijelaskan sejelas-jelasnya makasih 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 pak ini masukannya luar biasa bagus sekali pak nanti yang terkait masalah itu untuk kepadanya berdasarkan nanti kami teruskan pak yang lebih berundang di dalam kesehatan kemudian dari ini mas media silahkan raju-raju kalau terkait masalah sudah terkena stunting pak ini kami juga terbatas pengetahuan kami yang jelas gini pak tetap aja ini karena itu sudah terkena stunting ini kan tidak bisa kita berbapak kecuali kita memang harus meningkatkan visi yang bersangkutan anak tersebut tetap diawasi jangan sampai minder karena stunting ini tidak hanya dari sisi fisiknya saja yang pendek tapi otaknya pun juga lambat jadi ini maka peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan banget jadi untuk mendampingan anak-anak yang sudah terkena stunting ini jadi ya memang kalau sudah repot karena tidak hanya dari sisi fisik tumbuhnya pendek tapi juga dari otaknya juga sudah terpengaruh jadi banyaklah nanti dikonsultasi dengan ahli gisinya dengan ahli para dokter terutama di bidang pendidikan nantinya karena ditarikan untuk pendidikan yang sesuai tidak mungkin Pak Nyungapun kalau bocah lambat yang buning SD sekolah itu terlalu nanti kalah sama kawan-kawannya jadi memang nanti kerawatannya minder tadi pendidikan orang tua sangat-sangat penting Pak ini dari kami jadi kami di kesehatan nanti lebih yang lebih renang nanti di kesehatan saya kira itu kalau di untuk di berbesar sendiri ada target untuk sampai nol katakan sampai berbesar kalau enggak mungkin mas enggak enggak mungkin karena Pak ini sudah terdeteksi kemarin aja kita waktu pas angka di provinsi sekitar 33-32 berbesar 33, kemarin persen dan anak stunting mohon maaf ini bahasa ekstrim ini yang sudah terjangkai kalau angka kelahiran itu sehat mutlak sehat yang lahir semua sehat semua yang ini tetap nanti akan jadi PR kita yang sudah kena stunting ini jadi tidak mungkin hilang itu karena nanti sampai tua pun itu kan masih berpengaruh karena memang mohon maaf ini sudah sudah pengaruhnya kan sejak secara fisik tapi di otak nya juga makanya pendampingannya kan penting sekali kasihan makanya nyontolonglah hati-hati saya kepada orang tua yang punya anak-anak remaja yang mau menjelang nikah sebagainya bekali anak-anak kita kemudian nyontolong bapak ibu semuanya para pendengar sekolah seri FM ini terutama anak-anak kita di sekolah yang di play itu jangan jajar sembarangan Pak karena banyak MSG yang bercampu dimakan dan kelihatan diseneng anak-anak ini susahkan berisiko micin ya micin jadi generasi micin jadi kasihan anak-anak kita lebih baik makan yang nature makasih jadi setuju banget dari mas tadi kalau program PMTAS ini ini akan dikembalikan lagi karena mohon maaf itu kan kita programkan makanan yang natural itu jadi pengolahan makanan yang saya dan sebagainya ini sangat penting sekali jadi tolong yang punya jangan dibiarkan di jajan dengan jajanan yang sembarangan itu tidak hanya di karangan balita di SMP SMA pun sama itu menyontulung kantinnya kantin yang sehat jangan dibiarkan anak itu beli jajan di luar pager yang belum tentu sehatnya terjamin makanya juga ada sosialisasi ada penyampaian informasi kepada para berdagang mohon silahkan jualan makanan yang sehat mudah-mudah tidak terkena anak-anak kita karena kita kan tidak bisa mendeteksi makanan sekarang ini kan banyak berpengawet rasanya enak gurih disenengingan jadi yang enakan gurih itu ternyata banyak mengandung MSG tersebut program stunting di desa mungkin banyak masyarakat masih belum tahu belum pernah mendengar mungkin apa sih itu stunting terus di desa perannya seperti apa itu harusnya kepala desa itu bagaimana kepada masyarakatnya ini punggung para kades banyak yang baru dilantik tolong pak ini para kades yang baru dilantik merapatlah ke Dinas Kesehatan baca terkait masalah program yang sudah diterapkan kemarin kan hasil musjah 2019 sudah dilaksan ABBDS ini tolong dicermati lagi ABBDS terkait masalah pelayanan dasar sosial ini terkait masalah kesehatan karena jangan sampai tidak mengenali masyarakatnya rakyatnya sendiri di lingkungan saya khawatir karena kemarin yang dari 10 desa saja mohon maaf ini tak buka saja tapi jadi pengalaman karena salah satunya itu adalah anak pamong dia kaget pak ternyata anak saya sendiri yang kena ini dia kaget baru tahu kalau ternyata anak paratnya desa sendiri yang kena stunting dia sendiri tidak percaya kalau anaknya kena stunting setelah di KMS itu kartun sehat dan pemeriksaan secara rutin kan dia tidak sesuai dengan usia yang saat muslinya tingginya berapa baru terdeteksi di situ ini jangan sampai terjadi seperti lagi jadi kenalilah lingkungannya identifikasi masalah yang ada di lingkungan desa seperti apa khususnya di masyarakat masyarakat sekelilingnya jadi khususnya yang daerah-daerah yang mohon maaf yang angkat kemiskinannya tinggi karena berbes ini masih cukup tinggi angkat kemiskinannya jadi ini yang PR kita bersama mudah-mudahan dengan dana desa ini harapan kami ke depan ya paling tidak bisa memberikan support pendampingan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan sejahteraan ekonomi beran masyarakat di desa yang ujung-ujungnya ini jadi program konvergensi ini bisa terlaksana harapannya angka stunting berkurang kalau di nul 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 yang terdeksi itu nanti gimana Pak pendampingannya apa terus misalkan pendampingan berjangka sampai satu tahun ke depan itu kalau kalau stunting tidak bisa setahun setahun dua tahun itu terus saja karena anak kan sekolah betul-betul kembangnya harus berkembang terus seperti itu bahkan sampai usia remaja saja kan tetap harus diperhatikan karena saya punya kawan yang sampai tapi belum tentu mereka bodoh loh mas ya mohon maaf Bapak Ibu para pendengar semuanya belum tentu anak-anak itu bodoh-bodohan setiap anak punya kemampuan punya kehebatan jadi jangan pernah berputus asa jangan pernah merasakan sedih ya saya punya kawan yang yang ya ikut darullah ini anaknya salah satunya kena stunting pak jadi ketika di SD saja dia sampai 8-9-9 tahun SMP sampai 2 tahun tapi sampai kemudian di SMK dia bisa menyelesaikan bahkan sekarang sudah menikah dia punya keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain jadi memang ada hal tertentu yang saya yakin setiap anak itu punya kecerdasan hanya masalah satunya ini kan tidak bisa disamakan dengan anak usia pada umumnya itu saja tapi insyaallah Allah tidak akan meninggalkan kita kok seorang tua selagi masih berupa ya berdoa untuk anak-anaknya insyaallah yang seolah itu akan muncul ini sudah terbukti saya punya kawan satu sekarang sudah menikah anaknya itu saya baru tahu yang namanya itu stunting seperti itu karena kakaknya tinggi adunya tinggi dia kecil dan waktu itu kealmarhum kawan saya itu sering ngeluh anakku SMP sudah nganti limang tahun ya Pak Roh begitu ya ternyata yang sekarang namanya stunting seperti itu saya baru tahu stunting itu proporsional tingginya bukan bukan sebol kayak nyunseula tapi memang kerdil tapi proporsional gitu loh memang termasuk otaknya agak lambat makanya di SMP saya sampai 5 tahun itu dulu tapi Alhamdulillah setelah selesai dari DSLDA SMK itu dia sekarang sudah punya usaha sudah punya istri punya anak mudah-mudahan tidak nurun saja buat anaknya saya kira itu bukan masalah ekonomi ya Pak betul jadi saya bilang tadi stunting tidak harus berkaitan lurus mengerang masalah kemiskinan itu orangnya orang maampul saya bilang tadi mungkin orang tuanya kemudian dua-duanya sibuk bapaknya ada di kantor ibunya sebagai kepala sekolah kepala sekolah ibunya ya dulu pernah terjadi bapaknya sudah sedot sekarang ini itu karena sibuknya sehingga tidak terkontrol makanan anak ya taunya setelah OSD orang munggah-munggah dan sebagainya orang-orang dengan suil itu SMP-nya juga gak naik-naik sampai jadi mungkin orang ngendok ya orang munggah gitu ngendok itu 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 ternyata itu kena stunting itu saya berarti oh itu namanya stunting tapi Alhamdulillah sekarang dia sudah punya usaha sendiri ya ya satu itu aja itu jadi orang mampu saya bilang tadi tapi memang umumnya saya ketekat umumnya secara umum memang lebih banyak di faktor kemiskinan tapi juga bukan berarti itu harus lurus nekwa miskin yang miskin buatan mungkin ya itu ya Pak ini Pak untuk sekaligus penutupan ini kan mungkin ada kendala-kendala yang dialami dalam menjalankan program konvergesi ini apa saja Pak mungkin terus kemudian harapan dan permintaan kepada ini kan 142 kades baru ya ini baru dilantik semua lenteh nantinya harus mereka itu harus bagaimana agar program ini berjalan di tisa masing-masing di perusahaan jadi hambatannya itu masih ada ego sektoral di organisasi perangkat daerah atau APD itu tidak dipungkiri namanya ego sektoral pasti ada terjadi kadang-kadang mereka sibuk dengan apa yang sudah diprogramkan terlupa dengan program nasional dengan masalah standing ini makanya kami tidak tidak akan pernah berhenti tidak sekan-sekan selalu mengingatkan bahkan kami sampaikan ke ibu bupati ke Pak Sekda Pak ini program standing harus segera saya bilang ini programnya harus segera berjalan karena memang bahkan kemarin World Bank sudah sampai ke berbes mas jadi World Bank itu sudah meninjau ke berbes ini menanyakan masalah standing sejauh mana ya jadi kami pun ada di lapangan ini salah satunya itu tadi karena ego sektoral kemudian keengganan keengganan ini misalnya masyarakat ya bukan saya tidak menyalahkan masyarakat tapi ada beberapa teman di dinasi yang kurang kurang apa ya kategori ego sektoral tadi untuk turun ke desa itu kan tidak semuanya mau jadi kita punya BPD kita punya kawan-kawan TAPD di lapangan itu tolong disampaikan melalui mereka-mereka itu ini harapan sehingga program ini terus berjalan jadi TKPKD saya berharap tim koordinasi penonglan kemiskinan khususnya di Babetit Bangda ini untuk bisa segera melaksanakan pertemuan kemudian melanjutkan program nasional ini dengan memberikan satu program tahunan lah target tahun ini saja lah saya bilang tidak perlu jauh-jauh ya ini bisa terlaksana masing-masing dengan kegiatan masing-masing sehingga nanti konversasi di desa ini benar-benar terwujud karena apalah artinya kalau di kabupaten ini masih kencangan sendiri-sendiri nanti desa nunggu Pak kamu kapan kan begitu nah ini harapan saya selatunya harapan saya kepada kawan-kawan yang baru dilantik kemarin yang sudah dilantik hal ini dengan memberikan satu program tahunan lah target tahun ini saja lah saya bilang tidak perlu jauh-jauh ya ini bisa terlaksana masing-masing OPD ini dengan kegiatan masing-masing sehingga nanti konversasi di desa ini benar-benar terwujud karena apalah artinya kalau di kabupaten ini masih kencangan sendiri-sendiri nanti desa nunggu Pak kamu jatuh kapan kan begitu nah ini harapan saya selatunya harapan saya kepada kawan-kawan yang baru dilantik kemarin yang sudah dilantik dan hari beri dengan banyaknya anggaran yang masuk ke desa ini bisa terlaksana dengan baik saya maafkan kepada kawan-kawan masyarakat ikut mengawasi kalau ada hal kurang tolong sampaikan karena musyawarah desa ini penting sekali partisipasi masyarakat ini betul-betul kami dorong untuk bisa lebih aktif lagi jangan sampai desa ini hanya dimusyawarahkan hanya sekelintir orang ya identifikasi masalah sumber daya alamnya sumber daya manusianya dengan sumber keuangannya sedikit manapun bisa digunakan untuk bangunan jadi insyaallah kedepan lama-lama juga angka santing akan berkurang angka kemiskinan juga akan berkurang pendidikan kita akan naik dan sebagainya PKPM-nya harapannya berpes IPM-nya tidak ada di bawah terus ini kan harapannya nanti angka IPM jadi baik dan berpes tidak lagi jadi termasuk 10 sasaran ke prioritas kabupaten se-Indonesia jadi makasih malu ya Pak sebenarnya malu saya terus ngajak malu bener karena 10 kabupaten ruritan jadi saya kira itu harapan dan nambatan sudah kami sampaikan mari kita doa untuk bisa bersama mohon kepada Allah benar-benar berpes ini terwujud benar-benar yang benar-benar yang subur makmur ayat dan kentara harja apalagi nanti di musim kemengerau ini ya untuk bisa kita bersiap-siap untuk menanggulanginya saya kira itu matur nuwun matur nuwun Bapak Rofiq para pendengar radio Singosari FM dan untuk emoji bareng wane siang kali ini di kita akhiri karena waktu yang sudah habis pukul 10 terkena terbatas waktu juga mungkin kalau ada yang ingin disampaikan bisa langsung datang ke sini ya Pak ke kantor silahkan kalau masyarakat yang ingin menanyakan program terkait desa ataupun program yang lainnya bisa datang langsung ke kantor dinas termades di di dekat GUR ini jalan GUR ya sampai stadion ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh